Terima kasih pemirsa dan masih menyaksikan berita daerah siang. Pemirsa, Partai Nasdem targetkan bisa bentuk satu fraksi DPRD di pemilu 2024 di Kota Pekalongan. DPD Partai Nasdem Kota Pekalongan mendaftarkan bacalik untuk pemilu 2024 ke kantor KPU, Kamis 11 Mei 2023. Rombongan jajaran pengurus dan tim hadir ke kantor KPU dipimpin oleh Ketua DPD Partai Nasdem Kota Pekalongan, Isnaini Ruhullah Gumaidi. Ditemui di sela-sela pendaftaran, Isnaini menyatakan kehadiran Partai Nasdem untuk mendaftarkan bacalik ke KPU sesuai dengan instruksi Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh, dan juga DPW Partai Nasdem Jawa Tengah. Partai Nasdem Kota Pekalongan dikatakan Isnaini mendapatkan lengkap 35 bacalik di empat daerah pemilihan atau DAPIL. Isnaini juga memastikan bahwa kuota perempuan yang menjadi persyaratan pendaftaran juga sudah terpenuhi. Ditanya mengenai target, Isnaini menyatakan bahwa Partai Nasdem Kota Pekalongan menargetkan bisa membentuk satu fraksi sendiri di DPRD Kota Pekalongan atau tiga kursi. Diketahui saat ini Partai Nasdem Kota Pekalongan hanya memiliki satu kursi DPRD Kota Pekalongan. Target minimal bisa membentuk satu fraksi untuk tahun 2024. Hari ini tanggal 11 Mei 2023, sesuai depresi dari DPP dan DPW, bahwa kita untuk mendaftarkan bahan selek DPRD KWPT Kota se-Indonesia serempah, sesuai dengan arahan dari Ketua Umum dan Ketua Jawa Tengah, bahwa pada hari ini tanggal 11, jam 11, pas kita diminta untuk melakukan kegiatan pendaftaran di KWP Kota Pekalongan atau di masing-masing KWPT Kota yang memang sudah sesuai arahan dari DPRD KWPT. Untuk saat ini kita mendaftarkan 30 lokal saling, untuk seputar perempuan sekat-perempuan pengeri Alhamdulillah, tinggal ini masih akan tapan untuk mereskan bekas kebanyakan, kita akan melakukan lapapun, semoga lancar, kita akan harapkan dari ini kita bisa. Untuk kuota perempuan sama mungkin calak-calak muda, Pak? Calak muda ada beberapa yang kita ambilkan juga, insya Allah semua naik. Sementara Ketua KPU Kota Pekalongan Rahmi Rosyadatoha menjelaskan, dengan kedatangan Partai Nasdem ditambah PDI Perjuangan yang juga akan mendaftar di hari yang sama, maka sudah ada empat partai politik di Kota Pekalongan yang telah mendaftarkan bacalek ke KPU. Rahmi berharap semua proses pendaftaran berjalan dengan lancar. Jaringan dan seluruh perangkat juga dapat berfungsi dengan baik, sehingga semua pendaftaran dapat diterima dan diproses oleh KPU Kota Pekalongan. Hari ini KPU Kota Pekalongan kembali menerima pendaftaran atau calon hal yang bersyakit. Hari ini atau kali ini adalah dari Partai Nasdem Kota Pekalongan, yang diketak oleh Ketua Sertan 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 Bapak Timnya. Hari ini juga kita akan menerima atau calon hal terpisahit dari KPP nanti pukul 15. besok juga yang sudah pesimil surapel KPU ada tiga partai di hari Jumat ke-12 yaitu pukul 13.30 berbarengan UT3 dan PKB serta pukul 14 ya berselang 30 menit saja yang dihitungi partai amanah jadi kalau dihitung sampai dengan besok juga akan menerima 6 partai ada 12 lagi yang Saif Robani Batik TV melaporkan